pertama siapkan 3 potong ayam ini saya pakai bagian pahak bawah yang sudah dibuang bagian tulangnya kemudian beri perasan jeruk nipis secukupnya aduk-aduk sampai tercampur merata tambahkan 1,4 sendok teh merica bubuk 1,4 sendok teh kaldu jamur dan 1,4 sendok teh garam aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dan setelah tercampur merata kemudian ini dimarinasi selama 15 atau sampai 20 menit sambil menunggu daging ayamnya dimarinasi ini saya mau masak dulu untuk bahan sausnya masukkan 1 sendok makan margarin kemudian setelah margarinnya sudah mencair tambahkan 3 siung bawang putih yang sebelumnya sudah dihaluskan ini ditumis sampai harum dan matang setelah bawang putihnya sudah harum dan matang tambahkan 3 sendok makan saus barbecue saya pakai saus dalmonte seperti ini 3 sendok makan saus sambal boleh juga diganti dengan saus tomat 1 sendok makan saus tiram kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata lalu tambahkan 4 sendok makan air ini masih ada sisa saus di sendoknya jadi saya siramkan aja untuk sendoknya aduk kembali sampai tercampur merata kalau kelihatan sausnya ini sudah meletup-letup ini sudah matang ya bisa dimatikan api kompornya dan siap untuk diangkat lanjut ini ini saya mau siapkan untuk bahan sayurnya disini saya menggunakan 2 buah kentang sebelumnya ini sudah saya cuci bersih ya untuk bagian kulitnya kemudian ini dipotong-potong seperti ini aja lalu 3 buah wortel untuk wortelnya ini saya potong memanjang aja seperti ini dan 5 buah buncis setelah sayurnya selesai dipotong-potong kemudian cuci bersih sayur lalu rebus air di dalam panci tambahkan 1 sendok teh garam masukkan sayur kentangnya terlebih dahulu untuk kentangnya ini direbus dulu sebentar setelah kentangnya dimasak beberapa saat lalu masukkan sayur buncis dan wortelnya kalau airnya sudah mendidih dan sayurnya ini juga sudah empuk kemudian angkat sayur dan ditiriskan setelah selesai ditiriskan langsung masukkan ke dalam air dingin supaya warnanya tetap cantik tetap hijau selanjut ini saya mau goreng kentangnya kalau kentangnya mau gak digoreng juga boleh banget ya direbus aja juga boleh tapi ini saya lebih suka kentangnya digoreng lagi setelah sudah matang angkat dan tiriskan kentang selanjutnya siapkan teflon masukkan daging ayam yang sebelumnya sudah dimarinasi masak menggunakan api kecil kemudian olesi menggunakan saus barbecue yang sebelumnya sudah dimasak ini dioles-oles secukupnya aja jangan lupa dimolak-balik supaya matangnya merata dan ini saya gunting-gunting tujuannya supaya bumbunya meresap sampai ke bagian dalam selamat menikmati dari aromanya aja ini udah menggoda banget sangat menggugah selera rasanya ini pasti enak banget jadi ini saya masaknya kurang lebih selama 15 menit nah ini udah matang siap untuk diangkat saatnya plating letakkan stik ayam kemudian olesi kembali menggunakan saus barbecue-nya lalu susun sayur-sayurnya untuk susunannya ini saya masih berantakan ya karena saya ini masih amatiran sekali untuk plating seperti ini tapi gak apa-apa ya ini langsung aja saya mau cobain dari potongan daging ayamnya kelihatan ya berasa lembut saya coba dulu bismillah hmm dagingnya ini berasa lembut banget dan matang sampai ke dalam ya untuk bumbunya juga meresap sampai ke dalam jadi ini rasanya benar-benar enak banget mirip kayak yang dijual-jual jadi gak perlu untuk membeli mahal di luar buat sendiri di rumah juga rasanya ini gak kalah enak ya sama yang dijual di luar selama mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga ya wassalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax